Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel peninvasion Channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri Simak terus video dari kami Kisah ini diseritakan oleh Lely Yang mempunyai pengalaman mistis yang terjadi pada tahun 2011 Tepatnya saat mengawali rumah tangganya Mandau Misteri Pada saat itu Lely yang sedang hamil 7 bulan Menempati rumah yang diberikan oleh orang tuanya Di komplek mengelayang sari blok A5 nomor 7 Teluran Palasari Kecamatan Cibiru Kota Bandung Kebetulan rumah tersebut merupakan rumah KPR tahun 1998 Namun sejak dibeli tidak pernah dihuni sama sekali Dan barulah saat dia berumah tangga Mulai melakukan renovasi hingga siap berhuni Awal tinggal di rumah tersebut Dia tidak merasakan keanehan Karena suasana yang damai Para tetangga yang jarang keluar rumah Membuatnya yang sedang hamil itu merasa nyaman Hingga setelah lahiran pun Tidak dijumai hal-hal aneh Dua tahun berselang Sang suami mendapatkan hadiah berupa sebuah mandau Dari pekerjaannya sebagai ahli tambeng di Kalimantan Dan entah kenapa semenjak mandau tersebut ada di rumah Sering terjadi percocokan di antara mereka Suasana rumah yang semula sejuk dan tenang selalu terasa panas Masalah sebelah pun terkadang membuat perselisian yang tidak biasa Lali berharap pikirannya salah Jika mandau tersebut adalah penyebab setiap keributan Setelah sekian bulan berlalu Hal semacam itu terus saja berulang Keharmonisan rumah tangganya pun mulai terasa tidak lagi seperti dulu Sikap suaminya juga semakin dingin Hingga diketahui lah kalau setelah dari Kalimantan Sang suami ternyata mulai menyukai kelenik Bersama sepupunya dia sering keluar malam untuk bertemu dengan seorang dukun Meski merasa sakit hati Namun sepisa mungkin Lali merahasiakan masalah keluarganya dengan siapapun Termasuk orang tua dan saudara-saudaranya Namun sikap sang suami yang semakin hari semakin menjadi Akhirnya dia pun membuka IP itu pada adik lelakinya Dia meminta saran agar rumah tangganya kembali baik-baik saja Dari mencurahkan misi hati itu Sang adik pun memberi masukan untuk mengikuti kemana suaminya pergi keluar Jika titik masalah sudah jelas Barulah diambil tindakan yang tidak merugikan Atau paling tidak bisa menyadarkan sang suami Agar kembali pada sikapnya yang dulu Usulan itu pun dilaksanakan Pada suatu malam Dengan bersepeda motor ditemani sang adik Lali mengikuti suaminya Sedangkan buah hatinya dititipkan pada istri sang adik Mereka terus mengikuti mobil sang suami Bersama sepupu yang mulai masuk di sebuah perkampungan Dan ketika sampai di sebuah rumah dengan bangunan kuno Mobil itu berhenti di sana Segera sang adik berbelok sedikit Lalu mematikan motor agar tidak ketahuan Lali cukup kaget Saat melihat seorang perempuan membuka pintu pagar Sosok itu tidaklah asing baginya Dia adalah wati Perempuan yang pernah menjalin hubungan dengan suaminya sewaktu dulu Sebelum menikah dengannya Wati telah berpacaran dengan sang suami lebih dari setahun Lali menaik nafas panjang Dadanya bergemuruh penuh amarah Dia tidak menyangka jika suaminya telah melakukan hal itu Dia merasa telah dihianati Untuk mencegah rencana yang disusun tidak berantakan Sang adik pun menyuruh agar Lali menahan diri Dia menghibur kakaknya Juga meninginkan suasana agar tidak tegang Bisa saja yang disaksikan tidak seperti yang diduga Dan untuk meluruskan semua Maka sang adik mengajak Lali menelusuri tentang hal itu Mereka memutuskan bertamu pada salah satu tetangga perempuan itu Di sana mereka mulai menanyakan tentang perempuan tersebut Dari penuturan lelaki parubaya itu pun diketahui Kalau ternyata si perempuan adalah seorang paranormal Dari cerita yang berkembang Dua tahun lalu saat putus dari kekasihnya Dia pergi ke rumah pakdenya untuk menenangkan diri Yang ini di sebuah kampung di wilayah Jawa Timur Untuk menghilangkan stres Di sana dia melakukan ritual ilmu batinan didampingi pakdenya Mungkin karena memiliki bakat atau karena ada darah dari moyangnya Dengan cepat dia pun mampu menguasai beberapa keilmuan Dan semenjak itu Dia memiliki kekuatan kebatinan Sebelum kembali ke kampung sini Ternyata dia telah melakukan praktek klinik di kampung pakdenya itu Dan semenjak setahun lalu Dia resmi membuka diri untuk umum sebagai seorang paranormal Lelit terdiam sejenak Pikirannya mulai kalup Membayangkan hal-hal yang tidak baik tentang perempuan itu Dia berharap suaminya tersadar Dan tidak berhubungan lagi dengan para dukun Termasuk dengan mantannya itu Tapi dia harus berjuang Dia bertekad akan mengakhiri petualangan suaminya Setelah malam itu Leli terus berdiskusi dengan sang Adi untuk mencari jalan keluar Sebenarnya dia ingin meminta bantuan pada Kiai ataupun orang pintar Namun Adinya tidak setuju Sang Adi berpendapat Jika ketahuan Maka persoalan akan bertambah rumit dan panjang Sepisah mungkin dicari jalan keluar yang terbaik Selain demi kebaikan kelangsungan keluarga Leli Juga demi buah hati mereka yang belum tahu apa-apa Dan malam Jumat itu Peristiwa yang seharusnya tidak terjadi pun berlangsung Leli tidak tahan suaminya terus keluar Akhirnya menegur dan menanyakan tentang keuangan rumah tangga Dengan nada tinggi Leli juga menanyakan tentang sikap acus suaminya terhadap keluarga Terjadilah perjocokan di malam itu Pertengahan pun tidak dapat terbendung Parahnya Sikap sang suami benar-benar berubah total Membentak dan main tangan Malam itu dia tegak memukul hingga menendang Leli Ketika Leli jatuh tersunggur Terbentur kursi Terdengar tangis anaknya dari dalam kamar Namun sang suami tidak mengindahkan Dan justru pergi meninggalkan rumah Dia segera beranjak tidak peduli lagi dengan istri maupun anaknya Leli sendiri bangkit mengusap darah yang keluar dari pelibis kirinya Dia bangkit menuju kamar Namun ketika sampai di depan pintu Mendadak semua terlihat gelap Dan dia pun jatuh tersunggur Di waktu yang bersamaan Terdengar sepeda motor berhenti di halaman rumah Yang kemudian sang Adi bersama istrinya masuk ke dalam Dengan tegang dia menyuruh istrinya menuju kamar Untuk mengindah sang ponakan Sedangkan dia memeriksa kondisi Leli Keadaan semakin tegang ketika anak di Leli tidak berdenyut Kakaknya itu juga tidak bernafas Sang Adi menangis Sambil membopong kakaknya ke balik kamar Di sana dia terus menggoyangkan tubuh Leli Berharap kakaknya kembali tersadar Namun keadaan itu tidak juga berubah Kakaknya benar-benar tidak bernafas Istrinya menenangkan Dan menyuruh membawa Leli ke rumah sakit Dengan segera Dicarilah mobil milik tetangga terdekat Sedangkan orang pertama yang dikabari Adalah orang tua dan kerabat Setiba di rumah sakit Leli di vonis telah meninggal dunia Atas diskusi pihak keluarga yang telah berkumpul Maka jenazah Leli langsung dibawa kembali pulang saja Semua kepengurusan jenazah akan dilakukan Duka tersebut benar-benar sangat terasa bagi sang Adi Dia yang menemani di sepanjang perjalanan pulang Terus memandang wajah Leli yang sengaja tidak ditutup Air matanya terus berkejaran diada nanti Berulang kali dia mencoba menghubungi suami Leli Namun wajahnya tidak aktif Ketika sampai di rumah Sesuatu hal membuat sang Adi terkejut bukan kepala Di selat tangisnya dia tersenyum bahagia Saat melihat Leli tersedak lalu terbatu Seperti kebingungan Leli bangkit lalu melihat sekeliling Tanpa suasana yang sudah ramai oleh tetangga juga gerabat Yang melakukan penjemutan jenazah dibuat semakin beriuh Mereka semua mengucapkan syukur Alhamdulillah Ketika melihat Leli kembali ke dunia nyata Rumah Leli terus dikunjungi para tetangganya Dan sudah tiga hari suaminya tidak pulang Entah kemana Nomor ponselnya tidak aktif Dia juga tidak masuk kerja ke kantornya Malam itu dengan masih didamikin orang tuanya Hal aneh terjadi ketika Leli menangis di kamar sebelah Di tengah malam cermin jam dan lukisan bergerak sendiri Seolah-olah dia menggoyangkan Tidak lama kemudian pintu depan ada yang mengetuk dengan keras Padahal orang tuanya tidak mendengar Dan hal yang lebih aneh lagi Di dapur terdengar suara seperti ada yang memasak Segera Leli berdoa agar diberikan perlindungan dari setan-setan yang mengganggu Akhirnya Allah mendengar doanya Namun malam itu dia tidak bisa tidur sampai subuh menjelang Keanehan tersebut terus berlanjut di malam berikutnya Leli mulai merasa Cika dirinya pekat terhadap sesuatu hal yang mistis Ketika dia menceritakan hal itu pada sang ibu Diceritakanlah Cika sewaktu kecil Leli sering diganggu makhluk belu sehingga sering menangis dan imam tinggi Akhirnya sang ibu membawanya pada seorang nenek Yang masih ada ikatan keluarga Hingga diketahui lah kalau Leli memiliki kelebihan tentang mata batin Atas penjelasan itu Sang ibu menyuruh menutup indah ke enam Leli Karena masih kecil dan belum sanggup untuk melihat hal-hal mistis Dan mungkin mati suri yang dialami Leli telah membuat keadaan di masa kecilnya kembali lagi Di dalam mati surinya Leli bertemu dengan kakek-kakek Di rumah kediaman neneknya di Lembang Kakek itu membawanya menjelajah dunia yang berisikan banyak sosok asing Di akhir perjalanan sang kakek berkata Kalau sekarang sudah waktunya karena Leli dianggap sudah siap Setelah itu Leli didorong hingga dia pun tersedak Dan kembali masuk ke dunia nyata Seminggu kemudian suaminya pulang ke rumah Dan minta maaf tidak akan mengulangi kesalahannya Sang suami mengakui kesalahan yang diperbuat selama ini Bahkan dia juga mengaku Telah terperosok dalam kisah cinta lama Dan dia merasa bersyukur Karena hubungannya dengan sang paranormal tidak sampai pada persinahan Setelah panjang lebar mengakui segala kesalahan Sang suami berjanji Bahkan bersumpah kalau akan selalu setia mendampingi keluarga Melihat ketulusan tersebut Akhirnya Leli menermasang suami dengan ikhlas hati Sebenarnya pihak keluarga tidak rela Akan tetapi Leli memiliki prinsip lain Dia berpikir tentang masa depan anaknya Sejak keluarganya kembali dalam kebahagiaan Leli merasa semakin sering diganggu oleh makhluk-makhluk takasat mata Hampir setiap hari benda-benda di rumah bergerak dengan sendirinya Bahkan sering ada barang-barang jatuh tapi tidak tertiup angin Bukan dia saja, suaminya juga merasakan hal yang sama Leli melihat dengan mata batin Kalau banyak makhluk halus yang berada di rumahnya Leli yang memiliki kemampuan dunia supernatural pun mendapat langsit Yaitu dengan menyediakan syarat berupa minyak jin Lima pakuk emas dan gembang tujuh rupa Semua bahan tersebut kemudian dibungkus kain putih Lalu dibacakan doa yang bersumpah dari kitab suci Setelah itu dikuburkan di depan rumah dengan kedalaman setengah meter Sedangkan untuk empat pakuk emas disematkan di atas kusen pintu di empat penjuru Makhluk halus yang mengganggu dikembalikan pada pengirimnya Sedangkan yang tidak mengganggu dibiarkan saja Yang masih berada di rumah diantaranya adalah Sosok kakek-kakek di sebelah kamar Yang juga sering menjaga anaknya Sosoknya memang menyeramkan Namun selama tidak mengganggu Leli tidak akan mencoba untuk mengusirnya Yang tidak kalah menyeramkan adalah ular besar di teras rumah Ular jadi jajian itu Kepalanya berada di teras rumah Dan panjang badannya melebih 100 meter Lebih panjang dari rumah yang ditinggali Kemudian hal yang membuat rumah menjadi panas adalah Sejak kehadiran mandau Dia tidak tahu pasti asal usul mandau tersebut Setelah melakukan komunikasi dengan sang suami Mereka pun bersepakat melaruh mandau tersebut Sengaja tidak mengembalikan pada sang pemberi Karena takut jika kecewa dan sakit hati Setelah semua rintangan terlewati Akhirnya Leli memilih tinggal bersama orang tua Dan membiarkan rumah yang ditinggali kosong Ada kekhawatiran yang berdampak pada anaknya kelak Dan sampai sekarang Leli tetap memiliki kelebihan Untuk dapat melihat dan berkomunikasi Dengan makhluk-makhluk halus Oke terima kasih Semoga kawan-kawan terhibur Dan untuk ke depan Semoga channel ini bisa lebih baik lagi Akhir luka alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesandingan Hormat kali ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati